Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali di channel youtube rockinghead Saat ini saya sedang berada di kebun anting putri miliknya om aris kalimaya Kita akan melihat, akan merapih, om aris kalimaya akan merapih, rapihkan bahan anting putri Halo om aris, halo apa kabar Sehat om, ini lagi ngapain ini om? Ini lagi buka muka kawat, sudah pada masuk Kita ground di tanah kan, hasil cangkauan Ini small ya om? Small Oh sudah small ya Oh di seleksi cabang ya om ya Ranting, di wiring, di buang-buang yang tidak perlu Iya, pada tumbuh tidak beraturan ya Iya, mengurangi makanannya ya om ya Bahan anting putri, ini batang hitam om Ini, batang putih Batang putih yang ini om ya Ranting putri, batang putih Kita lihat ini, dari bawah Kita loser potong Oh itu kemarin di loser ya om ya Iya, ini anak cabang Kita Kasih gerak ya om ya Iya, kasih gerak Untuk perantingan disitu Ranting putri small, ini lumayan ini Ada sepergelangan tangan ya om ya Ada Orang dewasa Iya Tapi dibikin kuntet Sebogel Ruka sudah pada nutup Ruka sudah nutup Tinggal ini Tinggal butuh waktu lagi om ya Ini sudah hampir selesai kayaknya om ya Udah di wiring Dipotong-potong Ada yang itu masih di Loser ya om ya Itu cabang-cabang Masih kurang ya Kurang sedikit lagi Kurang sedikit Itu mahkotanya Masih di los Kalau udah seimbang Kira-kira cukup Dikat Oke Oh itu dibuang-buang Yang gak perlu nyelip-nyelip ya om ya Iya Habis dari ini kita mau kemana lagi om Aris Oh kita mau lihat Mau motong hasil cangkokan Cangkokan Untuk bahan citu mame Oh bahan citu mame yang kecil ya om ya Iya Oke siap-siap Mari kita lihat ya Nah ini hasil cangkok-cangkokan Lihat akarnya Ini pakai media mos ya om Aris ya Mos Mos Nah ini akarnya nih Ini bentar lagi panen ini Ini kalau buat small-small mame ini Cocok ini Terbanyak Ini bahannya Ting Putri ini lumayan ini Tuh Besar Ting Putri Lihat kakinya Nah ini yang buat Ini citu ya om ya Citu Citu 10 cm nih Maksudnya mau dibuat 10 cm aja Seukuran batu batah Oh seukuran batu batah Ini Bahannya Oh udah dapet atasnya Udah disetel om ya Udah settingannya Mau kita potong? Mau kita potong dulu Oke Kita membuat Bahan hasil Dari cangkokan Hasil budidaya sendiri Tinggal kita cek Perakarannya Program akar Nah ini Bahannya Citu Mame Anting Putri 10 cm lah 10 cm Dipres Ini nanti ada Mata tunas lagi Kita mainkan lagi Tapi ini kita perlu Perbesar lagi sedikit Perbesar sedikit Masih kurang ya Iya Paling gak separuh Apa ini Batang Dari batang induk ya Di cabang udah pas nih Pas itu Tinggal potong ini kan Udah dapet ya om ya Tinggal bawahnya itu ya om ya Masih di los Ini masih di los Ini udah bisa dipotong ya Itu udah cukup Bisa dipotong Lota besarin sedikit Mantap ini Akarnya udah keliling Ya background juga udah dapet nih Mbak Background Mantap Oke Nah ini sahabat bonsai Hasil Cangkokan tadi Buat Mame Ini akarnya Ini akarnya Dan ini media tanamnya Itu dikasih dekastar ya om ya Iya Dekastar Tanah subur ya om ya Iya Tanah solid Tanah solid Solid Sama tanah subur Ini udah-udah berpasir ya om ya Iya Untuk media antin putri Mantap Langsung kita tanam Ditambah lagi di atasnya Di bawah tadi dikasih dekastar Tinggal ditimbun Untuk sementara Masih dipoly bag aja dulu Kita masih besar Mahkotanya masih kita los Nanti udah cukup Baru kita kati Baru kita kati ini satu bahan small anting putri masih di kebun ground omaris kalimaya habis di wiring pemegang cabang mantap nah dan ini adalah hasil budidaya cangkok untuk kita buat ukuran small atau umami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih